Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Kajo 12 Jadi kali ini setelah sekian lama Gue gak mau ngebahas brand lokal Atau berita-berita brand lokal terbaru Kali ini gue akan bahas Mengenai berita yang sangat hangat Yaitu Pertarungan sengit antara Sepatu kompas vs sepatu kampes Sebenernya ini bukan pertarungan sengit Karena sudah menemui titik yang jelas Sebelum kita memulai topik ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Langsung aja aktifkan loncengnya juga Untuk mendapatkan notifikasi Notifikasi video terbaru Dari Kajo So, mari kita mulai Mari kita breakdown Oke, jadi sepatu kompas ini Seperti yang kita tahu itu Dia adalah sebuah brand lokal yang Sudah cukup lama Fokusnya, of course Sepatu, itu sneaker Seiring berjalannya waktu, dalam beberapa tahun Terakhir ini, sepatu kompas Bener-bener namanya melejit Sehingga demand-nya semakin banyak Seperti yang bisa kita lihat Setiap perilisannya Baik itu di event-event tertentu Maupun di event online Setelah kejadian corona ini Itu selalu rame dan selalu sold out Dalam waktu yang cepat Seperti yang kita tahu Yang waktu di GI itu ada ya Sampai dibubahin Dikancel perilisannya Karena memang seantusias itu Para netizen untuk mendapatkan Sepatu kompasnya gitu Tapi, tidak sedikit juga Orang yang kecewa Dengan sepatu kompas Karena memang kuantitinya Yang terbatas banget gitu ya Teman-teman ya Dan akhirnya muncullah Beberapa brandnya itu Seperti ada sepatu kampus Ada sepatu kampes Ah, banyak deh pokoknya Ada beberapa, ada belasan gitu Seingat gue ya Kasusnya kali ini Ada di sepatu kampes Gak tahu kenapa Menurut gue Sepatu kompas ini bener-bener Gak, apa ya Gak suka banget sama sepatu kampes Karena dalam beberapa bulan Maybe awal-awal tahun gitu ya Sepatu kompas ini bener-bener Fokus banget gitu Dalam berkaryanya Bisa kita lihat dari fitnya aja Itu udah rapi banget Yang sebelumnya itu Awkan gitu ya Sebelumnya itu kayak acakadul gitu Tapi Sering berjalanan waktu Jadi rapi banget Jadi bagus banget menurut gue Dan Untuk segi quality-nya Lebih baik dibandingkan dengan Sepatu kompas ini Yang muncul kasusnya Adalah Dalam beberapa hari belakangan itu Kita mendengar kabar Bahwa Sepatu kampes Telah Dimasukkan Daftar HKI Oleh Pihak sepatu kompas Yang atas nama Bapak Kahar Dimana Bapak Kahar sendiri Adalah selaku owner Dari sepatu kompas Itu yang bener-bener Ngebuat Semua Orang Terutama Para Sneakers entusias Atau Local brand entusias Kaget Gitu ya Karena Gila Kalau menurut gue ini Parah gitu Pertanggungannya gila-gilaan Kalau misalkan Gak suka Kalau menurut gue pribadi Gak suka itu Ya Tinggal duduk aja Satu meja Duduk aja Krundingin Gimana sih Dioprolin aja lah Gitu istilahnya ya Tapi ini langsung Coy Gitu Nama brandnya langsung Di daftar Langsung dipatenin Gitu ya Nah buat kalian yang gak tau HKI itu apa HKI itu adalah Hak kekayaan intelektual Dimana Kita sebagai owner dari brand itu Kita yang punya brand itu Sebetulnya Wajib untuk Mendaftarkan HKI tersebut Gitu ya Untuk mendapatkan Hak patent Hak merek Hak cipta Segala macemnya itu Ya demi menjaga brand kita Gitu ya Nah di sepatu kampes ini Kayanya belum Gitu ya Kayanya belum Gue gak tau juga Apa yang gue liat aja Ini sorry Kalau misalkan salah Tolong diperbaikin Wah gila banget sih Sampai Senggak gitu Sukanya Tapi Langsung di boycott Bukan langsung di boycott ya Apa ya Ngomongnya langsung kayak di block gitu aja Like Boom man Like Pas gue Ngeliat postingan dari sepatu kampes official itu Kayak What the heck Gila coy Gila Wah parah banget Kesian banget gitu kan Dimana Menurut gue sepatu kampes Itu udah Keren banget Gitu Dia bisa Muncul beberapa waktu yang lalu Itu ada muncul kata Bootleg Gitu ya temen-temen Dan Sepatu kampes ini Menurut gue berhasil Terutama Gue mau fokuskan Pada kolaborasi Dari sepatu kampes Dengan Koiser Gitu ya Wah gila itu menurut gue Gokil gitu Itu parah Dari Sisi koisernya itu sendiri Kalau gue bisa bilang Koiser tuh gak takut apa-apa men Cuma takut sama Tuhan Mungkin Itu yang membuat dia Ketrigger gitu Maksudnya Itu yang membuat sepatu kompas Ketrigger Jadi Dia buat Seperti ini Kasusnya seperti ini Mendaftarkan Sepatu kampes Sebagai HKI Atas nama Pak Kahar ini Gitu ya Sepatu kampes ini Yang punya adalah orang Surabaya Dan ada orang Malangnya juga Sedangkan Sepatu kompasnya ini Dari Bandung Jadi bener-bener Beda Bener-bener Gak ada hubungannya sama sekali Dan ini pure Pertarungan Yang bener-bener Kalau gue liat This is the real fight Yang ampe Gila banget Ampe gak Ke-expect banget Tapi Ada hal menarik Dari Tarungan ini Yang Sudah di Apa ya Sudah di Endingkan Dengan Sepatu kampesnya sendiri Dia mengeluarkan statement Kalau yaudah Udah cukup sampai sini Sepatu kampes Nggak mau kayak berurusan Dengan Pengadilan segala macem Yaudah Hal yang mengejutkan Adalah Kaesang Ya Anaknya Presiden kita Bapak Jokowi Dia Mengajak Collab Si Sepatu kampes ini Like Boom Gitu lah Dimana Sepatu kampesnya aja Belum gitu kan Wah Gokil Gokil Dan Berita yang baru Gue dapet Adalah Mas Kaesangnya ini Sudah Membantu Si Sepatu kampes Dalam pertemuan Hari ini Gitu ya Dalam pertemuan Hari ini Bersama dengan Dokter Tifta Mas Kaesang Juga Ya Owner-nya dari Kampesnya sendiri Dan ada Koiser Ada juga Bang Erik Bang Andika Juga ada Ya Adalah Pokoknya disitu Dia mereka Udah di rundingin Semua Wow This is the The real fight Setelah The endingnya Itu gitu ya Gokil loh Parah Gitu The final statement From Kajo Adalah Gue pribadi Sungguh Amat Menyayangkan Kejadian ini Gitu ya Karena Sebetulnya Bisa Dibicarakan Dengan Baik-baik Gitu ya Baik Dari Kubu A Maupun Kubu B Mungkin Bisa dibicarakan Dengan Baik-baik Bukannya Dengan Cara Seperti ini Yang Diam-diam Seribu Bahasa Tau-taunya Jeber Kayak begini Bikin Geger Semuanya Gitu ya Gue Kurang setuju Dan Amat Menyayangkan Gitu ya Tapi ya Mau gimana Pesen gue adalah Kita ambil pelajaran Dari kasus ini Gitu ya Temen-temennya Bahwa HKI itu Atau Pendaftaran Hal kekayaan Intelektual Amat penting Demi melindungi Karya kita Demi melindungi Brand kita sendiri Gitu So Ya Ini Pembelajaran Yang amat Berarti Sekali Di Bulan ini Maupun di Tahun ini Maupun di Kesempatan Kali ini Gitu ya Temen-temennya Dan gue Percaya Kedepannya Kampes Akan lebih Gegerkan Kita semua Dengan Karya-karyanya Dia yang Terbaru Apalagi Dibantu Dengan Waduh Para Wuh Wuh Gila Gokil Gitu ya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Segitu aja Video gue kali ini Bye-bye